Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Rafa Zainfo Pada video kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara membersihkan karet wiper Mobil, kebetulan mobil yang saya gunakan adalah mobil Avanza Yang kondisinya sudah tidak maksimal ya Untuk membersihkan kaca depan mobil ini Seperti yang terlihat dalam video ini Jadi tidak bersih lagi Walaupun kita menggunakan wiper dengan kecepatan tinggi pun tidak akan bersih seperti ini Nah ini kalau untuk umur dari wipernya sendiri sudah 6 tahun ya Tidak pernah diganti Sehingga kalau kita tetap gunakan Sedikit mengganggu kenyamanan kita untuk mengendarai mobil ini Terutama pada saat malam hari ya Itu akan sangat mengganggu dan membahayakan Jadi kita bisa lihat kembali bagaimana hasil dari wiper ini Jadi tidak bersih sama sekali tidak bersih Nah seperti ini Nah bagaimana untuk mengakali supaya wiper ini bisa tetap berfungsi tanpa mengganti dengan wiper baru Oke silahkan simak video berikut ini Semoga bermanfaat Pertama kita lepas dulu karet wiper ini dari tuasnya Dan untuk melepasnya harus dilakukan secara hati-hati ya Supaya tuasnya tidak melepas ke kaca depan mobil Yang bisa mengakibatkan retak ataupun pecah Kemudian kita cuci menggunakan air bersih Seperti ini Nah ini sudah kelihatan sekali Airnya itu sudah hitam Nah dikosok dengan ujung jari seperti ini Atau bisa juga kita menggunakan kain ya Nah seperti ini kita cuci Dan kita gosok dengan kain Tapi jangan terlalu kuat karena bisa menyebabkan karetnya sobek Nah ini hitam sekali Gosok secara perlahan Supaya karet-karetnya yang sudah mati itu ikut terangkat Nah ini karetnya Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sudah kita gosok Kita bisa menggunakan sabun cuci piring Seperti ini Diteteskan ke karetnya Kemudian dibosok kembali Supaya lebih maksimal bersihnya Dan terakhir kita bilas kembali dengan air bersih Sehingga kotorannya betul-betul habis Setelah wipernya kering Kita akan olesi menggunakan minyak gosok Saya menggunakan minyak zaitun Tujuannya Supaya karet yang sudah kering Itu bisa lunak kembali Nah ini bisa juga menggunakan Minyak-minyak yang lain Yang sifatnya bisa Melenturkan karet Minyak gosok ini kita oleskan ke semua permukaan karet Di kedua sisinya Supaya karet ini Kembali menjadi lentur Kemudian kita lakukan Gosokan atau pijatan Terhadap karetnya ini Tujuannya supaya minyak pijat itu Sampai ke permukaan yang sulit Karena karet ini Ada lekukan ya Sehingga dengan Pijatan menggunakan Ujung jari ini Minyaknya akan masuk ke Celah-celah yang sempit Dari karet ini Setelah dibiarkan Sekitar setengah jam Maka minyak ini akan meresap Kedalam karet wipernya ini Dan karetnya sudah menjadi Lebih lentur dibanding sebelumnya Kemudian kita bersihkan Minyaknya masih tersisa Sehingga kering kembali Tujuannya Setelah dipasang Minyaknya ini tidak menempel ke kaca mobil Kemudian kita pasang kembali Wiper ini Kalau tuasnya Dan juga dilakukan secara hati-hati Nah beginilah hasilnya Setelah kita bersihkan tadi Walaupun tidak Seperti Wiper baru ya Tapi paling tidak Itu sangat membantu kita Sementara kita belum bisa mengganti Dengan wiper baru Nah demikian Video tutorial ini Saya buat Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Sudah menontonnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax